Halo guys, jumpa lagi dengan Ketil Official. Di video ini kita akan belajar meng-color grading video menggunakan aplikasi Lightroom. Hasilnya nanti seperti apa? Silahkan kalian ikuti video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita ke pembahasan. Untuk memasukkan video ke Lightroom, biasanya saya langsung saja cari file videonya, lalu import ke Lightroom. Seperti ini. Di tampilan Lightroom, kalian cukup klik saja pada video. Dan untuk menerapkan preset, cukup kalian klik pada ikon preset. Di sini kita diberi tiga pilihan, direkomendasikan, premium, dan kamu. Direkomendasikan ini, otomatis Lightroom itu akan menganalisa dari video kalian. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Bukan banyak sekali pilihan-pilihan preset yang diberikan kepada kalian. Dan untuk menerapkannya, cukup kalian klik saja pada preset-pilihan preset tersebut. Menurut saya aplikasi ini cukup bagus. Begitu kita klik pada preset, maka di tampilan video dia juga langsung akan berubah. Preset-nya juga menurut saya bagus-bagus. Ini bawaannya. Selanjutnya, kalian juga bisa memilih preset yang premium. Preset sebagian tidak kompetibel. Preset ini kan ditujukan untuk foto, bukan untuk video. Jadi wajar kalau dia tidak 100% kompetibel. Kalau kalian ingin yang di bagian premium ini loh ya. Ingin yang kompetibel. Kalian setelah ke yang paling bawah. Dan pilih pada video kreatif. Reset ini khusus dioptimalkan untuk video. Ini kamu dapat melakukan color grade bagai profesional. Sama dengan sebelumnya, begitu kita klik pada preset, di tampilan video dia juga langsung berubah. Selanjutnya, jika kalian punya preset sendiri, kalian bisa klik pada kamu. Lalu preset pengguna. Kalian klik lagi pada preset. Sama dengan yang premium tadi, preset sebagian tidak kompetibel. Ini wajar. Setelah kalian selesai memilih preset, untuk menyimpan, cukup kalian klik pada ikon jentang. Lalu ikon share. Kemudian kalian pilih pada simpan ke perangkat. Demikianlah pemirsa, cara menggunakan aplikasi Lightroom untuk color grading video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa berlangganan dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.